Jepang memiliki sistem pensiur Sistem ini adalah sistem di mana individu menerima pembayaran secara teratur dan terus-menerus ketika mereka mencapai usia tertentu atau ketika mereka mengalami kecepatan karena sakit atau cedera dengan membayar premi asuransi bulanan Individu yang tinggal di Jepang dengan usia tertentu diwajibkan untuk bergabung dengan sistem ini terlepas dari kuadernya mereka Sistem pensiur meniputi, pensiun nasional, dan asuransi pensiun karyawan tergantung pada faktor-faktor seperti pekerjaan seseorang, perusahaan tempat mereka bekerja, dan usia mereka Mereka dapat mendaftar di salah satu atau keduanya Di sini kami akan menjelaskan pensiun nasional dan asuransi pensiun karyawan secara terpisah Setiap orang di Jepang yang berusia 20-59 tahun diwajibkan untuk mendaftar di pensiun nasional Meskipun namanya demikian, individu asing yang memenuhi syarat tertentu seperti masa tinggal melebihi 3 bulan juga diwajibkan untuk mendaftar dalam sistem pensiun nasional Peserta pensiun nasional dibagi menjadi 3 kategori Harap diperhatikan bahwa metode pendaftaran dan pemayaran premis bervariasi tergantung pada kategori peserta Kategori 1 di asuransikan Kategori ini Mencangkuk orang-orang yang tidak berlaku yasi dengan perusahaan Mereka yang memiliki jam kerja terbatas yang tidak termasuk dalam kategori 2 dan individu yang tidak bekerja Individu yang masuk dalam kategori 1 hanya dapat mendaftar di pensiun nasional Proses berkendaftaran dilakukan di kantor kota tempat mereka tinggal Premis asuransi dapat dibayarkan dengan menggunakan slip pembayaran Pemberitahuan pembayaran premi asuransi pensiun nasional yang dikirim oleh layanan pensiun Jepang melalui lembaga tawangan, kantor pos, minimarket, dan lain-lain Pendaftaran premi asuransi adalah wajib Seventil Jika tidak membayar dapat mengakibatkan penyitaan properti Jadi, pastikan untuk melakukan pembayaran dengan benar Bagi orang kesulitan membayar premi karena penghasilan rendah atau alasan lain dapat dibebaskan dari pembayaran melalui prosedur tertentu Bagi yang membutuhkan silakan berkonsultasi dengan kantor pemerintahan atau kantor kesiun Kategori 2 Diasuransi Individu yang diasuransikan dalam kategori 2 bekerja untuk sebuah perusahaan dan memenuhi persyaratan seperti bekerja selama 20 jam atau lebih per minggu Individu yang diasuransikan dalam kategori 2 Mendaftarkan diri dalam pensiun nasional dan asuransi pensiun karyawan Prosedur pendaftaran dilakukan oleh perusahaan Di individu yang masuk dalam kategori 2 tidak perlu membayar premi pensiun nasional jika mereka membayar premi asuransi pensiun karyawan Kategori 3 diasuransikan Asuransi kategori 3 adalah pasangan yang tinggal di Jepang yang didukung secara finansial oleh tertanggung kategori 2 Individu yang diasuransikan dalam kategori 3 hanya dapat mendaftar di pensiun nasional Prosedur pendaftaran dilakukan melalui perusahaan tempat pasangan bekerja Individu yang diasuransikan dalam kategori 3 tidak diharuskan membayar premi pensiun nasional Setiap orang yang mendaftar ke sistem pensiun akan diberikan nomor pensiun dasar yang berbeda Ketika mendaftar ke sistem pensiun Anda akan menerima pemberitahuan nomor pensiun dasar Di kartu tersebut, teuturan nomor pensiun dasar Anda Pemberitahuan nomor pensiun dasar diperlukan saat menerima pembayaran pensiun diantaranya situasi lainnya Jika hilang, Anda dapat meminta penggantinnya di kantor kota, distrik, atau kelurahan tempat, atau di kantor pensiun Perayanan pensiun nasional memenuhi syarat untuk berbagai jenis pensiun termasuk pensiun usia tua dasar Individu yang telah berkontribusi selama 10 tahun atau lebih termasuk periode di mana kontribusi tidak diperlukan dapat menerima pensiun usia tua dasar sejak usia 65 tahun Jumlah pensiun yang mendapat Anda terima terdentum pada faktor-faktor seperti Periode kontribusi Pensiun cacat dasar Pendaftaran pensiun nasional mengalami cacat karena sakit atau cedera berhak menerima pensiun ini Anfa kini tidak terbatas pada menulat Jumlah pensiun yang dapat Anda terima ditentukan oleh tingkat keparahan kecacatan Selain itu, ada beberapa kasus di mana keluarga pelanggan pensiun nasional dapat menerima pensiun jika pelanggan meninggal dunia Untuk informasi terperinci tentang pensiun nasional Silahkan tanyakan di kantor kota, distrik, atau kota sedempat, atau kantor pensiun Asuransi pensiun kesejahteraan diperuntukkan bagi perorangan yang bekerja di perusahaan Memenuhi perusahaan Seperti bekerja minimal 20 jam per minggu dan berusia di bawah 69 tahun Prosedur pendaftaran akan dilakukan oleh perusahaan Premium asuransi Tiba di rata antara pelanggan dan perusahaan Premium asuransi dibayarkan oleh peserta akan dipotong dari gaji peserta oleh pusat Sehingga tidak diperlukan prosedur khusus Pelaku asuransi pensiun kesejahteraan dapat menerima berbagai jenis pensiun Termasuk Pensiun usia tua dasar Individu yang sebelumnya tua terdaftar dalam asuransi pensiun karyawan Dan total duransi yang menggabungkan periode pembayaran premi dan pembebasan pembayaran premi adalah 10 tahun atau lebih Dapat menerima pensiun hari tua mulai dari usia 65 tahun Jumlah pensiun yang dapat anda terima ditentukan oleh beberapa faktor Seperti periode kontribusi dan jumlah yang dibayarkan Pensiun cacap dasar Serta asuransi pensiun kesejahteraan yang menolami cacat karena sakit Atau cenderung berhak menerima pensiun ini Manusaha ini tidak terbatas pada manual Cenderung pensiun yang dapat anda terima ditentukan oleh tingkat kepalahan cacat Selain itu, ada beberapa kasus di mana keluarga pelandaian asuransi pensiun kesejahteraan tetap menerima pensiun jika pelandaian meninjau dunia Untuk informasi rinci tentang asuransi kesejahteraan Silahkan tanyakan di kantor kota, bistrik, atau kota sekampak, atau kantor pensiun Orang asing yang telah membayar premi pensiun dan mengakhiri kegiatannya di Jepang Dan aktor meninggalkan Jepang dapat mengaklaim Pembayaran sekaligus penarikan Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pembayaran sekaligus penarikan Anda harus memenuhi persyaratan seperti masa iyo dan total kurang dari 10 tahun Terlalu berkontribusi setidaknya selama 6 bulan Dan menajukan klaim dalam waktu 2 tahun sejak Anda meninggalkan alamat Anda di Jepang Untuk mengaklaim pembayaran sekaligus penarikan Silahkan kirimkan formulir klaim melalui pos kelayanan pensiun Jepang Jika menerima pembayaran sekaligus penarikan Semua catatan ikut kesertaan Anda Dalam pensiun nasional atau asuransi pensiun kesejahteraan Selama Anda tinggal di Jepang akan dihapus Pertimbangkan dengan cermat Apakah Anda menerima pembayaran sekaligus penarikan Atau menunggu hingga Anda mencapai usia yang memenuhi syarat Untuk menerima pensiun di Jepang Untuk informasi lebih lanjut tentang pembayaran penarikan sekaligus Tanyakan kepada layanan pensiun di Jepang Sistem pensiun adalah sistem pendukung masyarakat Untuk mempersiapkan masa depan yang tidak datang dikrediksi Periksa pensiun mana yang berlaku untuk Anda Dan selesaikan prosedurnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih